Alhamdulillah Belum tentu benar Karena kebenaran itu masih sangat subjektif Makanya butuh yang namanya sebuah verifikasi Kita ambil contoh Frater Ludo datang kepada saya Terus bilang Bet Disana ada nasi goreng yang paling enak Saya itu kurang percaya Berbeda dengan ketika Romo Hariliong Sebagai raja nasi goreng berbicara kepada saya Bet Disana itu ada nasi goreng enak Maka saya langsung percaya Udah mau langsung beli aja Saya ingin mengatakan bahwa Kebenaran itu membutuhkan sebuah verifikasi Atau membutuhkan Juga pendapat dari orang lain juga Orang yang merasa benar di Injil ini Digambarkan Sebagai Seperti orang farisi Yang berdoa syukur kepada Tuhan Bahwa ia bukan perampok Dia bukan pezinah Bukan pemungut cukai Dan berpuasa dua kali dan sebagainya Apa yang salah dari doa ini Yang salah adalah Bukankah Ketika kita bersyukur kepada Tuhan Ketika kita bersyukur kepada Tuhan Itu seharusnya berbicara mengenai Apa yang Tuhan lakukan Terhadap hidup saya Dan jika kita melihat bahwa Saat kita beriman Bukankah Agama tidak berhenti pada Sebuah benar dan salah Tetapi mengajak kita untuk Beneranfaat kepada orang-orang di sekitar kita Terutama dalam kondisi yang Krisis Kita dapat melihat bahwa Orang farisi ini salah Karena Dia sudah mendefinisikan dirinya Bahwa saya orang benar Dan orang yang tidak seperti saya Itu salah Padahal kita tidak tahu Bahwa orang itu melakukan sesuatu yang jahat Alasannya itu apa Itu yang menjadi permenungan kita bersama Di TikTok Ada video yang menarik Ada seseorang Yang Mengajak temannya pergi ke gereja Yuk ke gereja Enggak ah Males bro Di gereja itu Isinya orang-orang munafik Ya emang benar orang-orang munafik Lah Kenapa lo tetap ke gereja Karena gereja Itu adalah bukan tempat Orang-orang yang Sempurna Tapi tempat orang-orang yang berdosa Seperti aku dan kamu Yang bertobat Dan juga Akan dipulihkan oleh Tuhan Kalau kita melihat Kenapa Pemungut cukai Yang dalam keadaan Keberdosaannya Datang kebaik Allah Kita bisa bertanya juga Iman Atau Tuhan yang seperti apa Yang membuat dia Datang Kebaik Allah Jawabannya Kita bisa temukan Di bacaan kedua Buat Tuhan itu Digambarkan Seperti Tuhan Hakim yang adil Dipertegas di dalam Bacaan pertama Tuhan Tuhan berkenan Tuhan berkenan kepada siapa saja Yang dengan sebulat hati Berbakti Kepadanya Mendengarkan doa Dua orang miskin Dan di masmur Dijelaskan bahwa Orang yang tertindas Berseru Dan Tuhan Mendengarkan Sebuah kejujuran Itu tidak mudah Karena kita itu mudah Untuk Dibohongi oleh diri kita sendiri Misalnya Kita gagal Tetapi ada pepatah yang mengatakan bahwa Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda Sehingga kita berharap Pasti kita akan berhasil Berbeda dengan konsep Ketika kita melihat bahwa Kegagalan adalah keberhasilan yang tidak terjadi Maka kita menganalisis Mana yang kurang dan sebagainya Ketika saya Supamong di seminari Mertoyudan Para frater itu Dilatih untuk jujur dengan dirinya sendiri Terhadap pilihannya Maka Kita mengadakan sebuah rartet Dalam suasana Kepuncak Dimana mereka dapat bersentuhan dengan alam Kemudian dapat melihat senja Kemudian Bisa melihat sunset Kemudian juga Bisa ngopi Disitulah mereka berdialog Dengan dirinya sendiri Hati para seminaris Mulai bertanya-tanya Tuhan Jika ini panggilanku Tolong Biarkan dia pergi Dan mengejar mimpinya Dan jika ini bukan panggilanku Tolong Dekatkanlah dia Pesan Injil Pada hari ini Semoga senantiasa Membuat kita Dikuatkan Dan juga Disadarkan Akan keberurusan kita Untuk datang kepada Tuhan Yang akan memulihkan kita Sehingga pada akhirnya Kita menjadi berkat Untuk sesama kita Tuhan memberkati Terima kasih